Ini Amber Heard, mantan istri Johnny Depp. Eh, jangan heboh dulu, ini gak lagi bahas soal kasus mereka berdua ya. Tapi soal berita tabloid New York Post ini, bahwa Amber Heard adalah wanita dengan wajah cantik di dunia menurut metodo Golden Ratio. Hmm, kok bisa ya? New York Post pake klaim ahli bedah kosmetik Inggris Dr. Julian De Silva dari analisis 12 titik wajah foto Heard yang dapat skor hampir 92%. Golden Ratio mengacu pada formula proporsi untuk identifikasi wajah yang paling sempurna secara sistematis. Pertama kali dijelaskan oleh orang Yunani kuno karena sering muncul di geometri, jadi nge-pop akhir abad 15. Ahli matematika dan biarawan Italia Luca Pacioli kasih label sebagai proporsi ilahi di bukunya. Ilustrasi gambarnya dibuat Leonardo da Vinci. Tetapi apakah metode Golden Ratio masuk akal secara ilmiah? John Allen Paulos, matematikawan dari Temple University, menyanggahnya there's no evidence for most of these claims. Masalahnya, Golden Ratio adalah standar Eropa yang sangat tua dan pada dasarnya adalah rasis. Sebuah penelitian di Malaysia dengan subjek multirasial temukan hasil. Hanya 17,1% proporsi wajah Malaysia yang sesuai rasio ini. Oleh beda ras, mereka puas dengan penampilan wajah mereka sendiri. Soalnya yaitu, standar kecantikan manusia sebagian besar muncul dari norma budaya dan preferensi seksual dan estetika individu.